Preview Persib Bandung vs Madura United, Bojan Hoda minta pemain cetak gol sebanyak-banyaknya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, bertekad untuk meraih kemenangan pada partai final leg pertama Liga 1 2023-2024 melawan Madura United di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada minggu 26 Mei 2024. Hoda menegaskan bahwa kemenangan di leg pertama adalah kunci bagi timnya untuk menaklukkan Madura United. Hal ini penting mengingat pada leg kedua, tim berjuluk Pangeran Biru akan bertanding di kandang lawan, yaitu Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Madura pada 31 Mei 2024. Oleh karena itu, dalam pertandingan di hadapan Bobotov pada leg pertama ini, Hoda menargetkan agar para pemainnya mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang Laskar Sapa Kerap di Stadion Sijalak Harupat. Walaupun sangat bertekad untuk menang telak, pelatih asal Kroasia tersebut mengakui bahwa target tersebut tidak mudah dicapai. Menurutnya, Madura United adalah lawan yang sangat bergairah mencetak gol. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Laskar Sapa Kerap lolos ke partai final setelah mengalahkan juara regular series, Borneo FC, dengan agregat 4-2 di babak semifinal pada 15 dan 19 Mei 2024. Hoda juga menilai bahwa para pemain Madura United memiliki kualitas di atas rata-rata, yang tentunya akan memengaruhi gaya permainan Laskar Sapa Kerap saat bertanding dengan Pangeran Biru nanti. Mereka punya beberapa pemain yang bagus. Pemain nomor tujuh, Francisco Rivera, punya kekuatan. Lalu Malik, Rizaldi, sudah mencetak banyak gol dan belakangan performanya bagus. Jaja, Hugo Gomez, adalah seorang pekerja keras dan dia mesin di dalam tim, ujarnya. Meskipun muaspadai beberapa pemain kunci Madura United, Hoda menegaskan bahwa fokus timnya tidak akan berkurang terhadap pemain lainnya. Menurutnya, tim sekelas Madura United tidak akan tinggal diam ketika ada pemain yang dikunci. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan satu orang. Mereka memiliki empat-lima pemain bagus. Tapi juga pertahanan mereka begitu kompak. Secara keseluruhan, mereka adalah tim pekerja keras dan tentu saja sulit dikalahkan dalam pertandingan. Tapi mereka juga harus muaspadai kami, tambahnya. Terlepas dari itu semua, pelatih berusia 53 tahun tersebut tetap optimis bahwa timnya bisa mengatasi dan mengantisipasi permainan dari Madura United. Menurutnya, timnya memiliki mentalitas yang tinggi dalam menghadapi partai final melawan Laskar Sapa Kerab. Penting bisa melaju hingga ke final, tapi di final, semua hanya akan mengingat siapa tim yang menang di final. Jadi kami harus menang. Semua mengingat siapa saja pemain 10 tahun lalu karena menjadi juara dan karena itu kami harus menang di dua laga sisa, tegasnya. GEMPUR DULU Analisis Atep tentang Laga Persib Bandung vs Madura United di final Liga 1 Salah satu mantan pemain Persib, Atep, angkat bicara mengenai pertandingan sengit antara dua tim terbaik Indonesia yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Minggu 26 Mei 2024. Atep menilai, pertandingan final lag pertama antara Persib dan Madura United nanti akan sangat menarik. Pasalnya, Madura United merupakan tim yang sempat tidak diunggulkan untuk lolos ke partai final, namun berhasil menjadi kuda hitam. Meskipun pertandingan ini diprediksi akan seru, Atep memperkirakan Persib akan menghadapi kesulitan saat melawan Madura United meskipun tim lawan sudah ditinggal oleh pelatihnya, Mauricio Souza. Menurutnya, kekuatan Laskar Sapa kerap tidak hanya berasal dari sang pelatih, tetapi juga dari para pemainnya yang selalu bekerja keras di lapangan. Atep juga mengatakan bahwa Persib harus mengantisipasi pemain-pemain seperti Hugo Gomez, Jaja, dan Malik Risaldi karena keduanya tampil menonjol saat melawan Borneo FC. Oleh karena itu, Atep berpendapat bahwa Pangeran Biru harus memanfaatkan semua kelemahan dan kerugian Madura United. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan rekor positif pertandingan sebagai motivasi. Persib tercatat sudah bertemu dengan Madura United dalam 33 pertandingan dengan hasil 17 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 11 kekalahan. Atep juga menekankan bahwa Pangeran Biru harus bisa memanfaatkan celah-celah kosong di pertahanan Laskar Sapa kerap dengan mengandalkan pemain kunci seperti David da Silva dan Ciro Alves. Jika Persib bisa memanfaatkan celah-celah tersebut, Atep yakin bahwa tim kebanggaan warga Jawa Barat bisa mencetak gol lebih cepat dan mengganggu mentalitas para pemain Madura United. Persib harus bermain dengan karakteristiknya sendiri dan cukup pragmatis dalam permainan, mengandalkan serangan balik dengan pemain seperti Ciro dan David yang memiliki skill individu dan kecepatan, ujarnya. Saya berharap Persib bisa menekan sejak awal dan mencetak gol lebih dulu, sehingga bisa merusak gaya permainan Madura United. Jadi, gempur dulu dari awal, karena biasanya jika bisa mencetak gol terlebih dahulu, mental lawan akan terganggu, tambahnya. Nyaris dicoret Persib, Nick Kuiper akui bangkit berkat Bojanhoda, back Persib Bandung, Nick Kuiper, mengakui bahwa kepercayaan dirinya bangkit setelah Bojanhoda menggantikan posisi pelatih sebelumnya, Luis Mia. Di bawah kepemimpinan Luis Mia pada Liga 1 musim 2022-2023, Nick Kuiper tidak banyak mendapat kesempatan bermain. Penampilannya terlihat menurun, dengan Persib kebobolan 13 gol dalam 6 pertandingan di Liga 1 2022-2023. Kondisi ini membuat lini pertahanan Persib menjadi sorotan khusus dari Luis Mia, dan Boboto sempat mendesak Nick Kuiper untuk segera keluar dari tim. Saya rasa ini pertanyaan yang sulit dijawab karena banyak hal terjadi sebelumnya. Tentu saja bagi saya pribadi ada situasi yang berbeda karena bersama pelatih yang sebelumnya, dia tidak mau saya tinggal di Persib, kata Nick Kuiper pada Sabtu, 25 Mei 2024. Tapi bagi saya pribadi, Coach Bojanhoda membangkitkan lagi kepercayaan diri saya untuk kembali bersama tim. Jadi bagi saya itu adalah perubahan besar, jelas pemain asal Belanda ini. Bersama Bojanhoda, pemain bernomor punggung 2 ini merasakan banyak perubahan dalam skuad Maung Bandung. Hal ini terbukti dengan keberhasilan tim kebanggaan Boboto tersebut menembus babak final Championship Series Liga 1 2023-2024. Saya rasa dia membawa tim ini bersama-sama dan memiliki satu tujuan untuk lolos ke final. Ketika sudah lolos ke final, itu akan menjadi laga yang berbeda dan kami harus memastikan kami memenangkan pertandingan, ujar Nick Kuipers. Persib selangkah lagi akhiri 10 tahun tanpa gelar, dado waspadai semua pemain Madura United. Partai final Championship Series melawan Madura United menjadi laga krusial bagi Persib Bandung. Jika berhasil memenangkan laga ini, Persib akan mengakhiri puasa gelar juara yang telah berlangsung selama 10 tahun. Para pemain, termasuk gelandang Deddy Kusnandar, bertekad untuk tampil maksimal dalam pertandingan ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengunci dan muaspadai para pemain Madura United. Namun, Deddy yang akrab di Sapa Dado memilih untuk tidak menyebutkan pemain tertentu yang akan menjadi fokus pengawasan. Sebaliknya, ia menekankan bahwa seluruh pemain Madura United harus diwaspadai. Kami tahu ada beberapa pemain yang harus diwaspadai, tapi saya dan teman-teman muaspadai tidak satu pemain, tapi semua pemainnya, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Sabtu, 25 Mei 2024. Dado juga mengungkapkan bahwa selain bertekad untuk mengunci para pemain lawan, timnya telah mulai melakukan berbagai persiapan menjelang partai final. Salah satu fokus utama adalah melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Meskipun Persib sempat meraih kemenangan telak dari Bali United dengan agregat 4-1 di partai semifinal, Dado mengakui bahwa Pangeran Biru masih melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu, fokus utama mereka adalah memperbaiki kekurangan dan memperkuat tim. Jadi kami harus fokus ke tim kami sendiri dan tentunya kami harus percaya dengan tim sendiri saat melawan Madura United nanti, katanya. Terima kasih telah menonton!